Di pagi ini kita sudah masuk di awal perdagangan tahun 2021 dan mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas di pagi ini ya. Di beberapa market outlook akhir tahun kemarin, beberapa industri atau beberapa sektor menjadi hal yang diperhatikan. Salah satunya adalah yang terkait dengan mobil listrik, dalam hal ini adalah komoditas nikel. Nah, di pagi ini kita akan coba membahas saham-saham yang terkait nikel, dilihat dari sisi kinerjanya di tahun kemarin ya. Dan ini mungkin fundamental masa lalu, tapi setidaknya menjadi gambaran ke depan di tahun ini kira-kira saham-saham ini seperti apa. Nah, saya ambil disakutip dari bisnis.com bahwa saham terkait nikel diprediksi bakal terus mengkilap. Nah, di sini kita ambil beberapa emitennya saja ya. Untuk beritanya silakan nanti teman-teman baca di link ini ya, bisa di Google juga. Bisa di search juga. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa yang terkait dengan nikel ya, adalah misalnya Aneka Tambang atau ANTM, kemudian INCO, VEL Indonesia, kemudian Trinitan Metal, Spure, dan Harum Energi. Ini saham-saham atau emiten-emiten yang terkait dengan nikel. Ini juga ada nih, demam saham nikel, potensi berlanjut. Kita cek ya, ini berita bulan apaan. Ini beritanya bulan November juga ya. Seperti itu. Di sini ada beberapa emiten. Nah, saya punya data juga tentang saham-saham ini melalui rekapan yang sering saya buatnya. Ini ada, saya bandingkan ya, di salah satu fasilitas rekap ini, kita bisa membandingkan beberapa emiten sekaligus ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini ada INCO, ANTAM, HARUM, DKFT, dan PURE gitu. Nah, kita bandingkan ini semuanya kebetulan saham syariah. Kemudian juga ada tanggal IPO-nya, ini yang paling tua INCO dan yang paling muda adalah PURE ya, 2019. Kemudian juga data laporan terakhirnya itu berdasarkan K3 itu yang paling awal menyetorkan adalah ANTM dan yang paling telat adalah DKFT dan PURE ya, 30 November. Kemudian juga kurs laporannya biasanya dalam dolar nih semua ya, tata dalam dolar. Kemudian, sektornya pertambangan, ya kalau PURE sendiri sih sebenarnya lebih ke basic industri ternyata. Dilihat dari kapitalisasi pasar, INCO tentunya paling besar ya, sekitar 51 triliun, ANTAM 46 triliun, HARUM 8, DKFT 1 triliun, dan PURE masih 300 miliaran. Kita lihat juga asetnya paling tinggi masih INCO, kemudian susul ANTAM, nah ini berurutan ya, ternyata. Kemudian utangnya, nah ini INCO lebih hemat ya dalam berutang begitu. Makanya ekuitasnya juga lumayan, 30 triliun gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah kinerja di kuartal ketiga kemarin. Pendapatan untuk di antara 5 saham yang terkait nickel ini, pendapatannya yang naik ada 2 ya, DKFT dan INCO, yang lainnya turun sebenarnya. Meskipun secara kuartalan semuanya naik gitu. Ini kuartalan itu dari K2 dibanding dengan K3. Kemudian untuk pertumbuhannya, ini sangat fantastis ya. Untuk pertumbuhan laba bersihnya, kita lihat laba bersihnya asalnya hanya dari 2 miliar menjadi 1 triliun. Ini INCO ya. Kemudian juga secara umum sih, untuk laba bersihnya mengalami kenaikan, kecuali DKFT dan PURE. Secara kuartalan juga INCO dan ANTAM yang mengalami kenaikan, sementara HARUM ada penurunan. Nah HARUM sih lebih masuk industrinya, industri batu bara kalau tidak salah. Ya coal mining ya, bukan ke logam. Tapi ada satu anak usahanya yang mungkin bergerak di nickel. Nah, dari sisi kas ini yang semuanya positif ya, tapi yang paling besar tentunya INCO, 1 triliun lebih. Yang lainnya di sekitar 100 miliar, ada 50 miliar juga. Kemudian dividennya ANTAM, INCO mungkin belum saya tulis ya, atau mungkin belum membagikan juga, nanti kita cek. Nah ini rasio-rasionya bisa kita lihat bahwa, kita lihat langsung dari misalnya DAR ya, debt to assetnya masih normal, semuanya di bawah 1. Kemudian debt to equity-nya, ini yang paling gede utangnya adalah DKFT dan juga PURE ternyata ya. Jadi PURE ini utangnya banyak mengatakan. Kemudian NPM-nya, net profit margin-nya yang paling menarik, HARUM. Return on equity-nya HARUM. Price to sell-nya ini ANTAM ya. Kayaknya ANTAM, atau ini DKFT malah. Kemudian PBV-nya yang relatif masih murah adalah DKFT. Ya DKFT kemudian ke HARUM, kemudian ke INCO, ANTAM baru PURE. PURE-nya ini yang relatif murah adalah HARUM, 15, sekian gitu. Yang sudah mulai mahal tentunya ANTAM dan INCO ya, ini karena mungkin isunya lebih kencang gitu. Nah ini nilai wajar versi kita ya. Kenapa DKFT dan PURE tidak ada? Karena minus, jadi dia tidak mencetak laba kalau tidak salah. Kita lihat ya. DKFT masih membukukan kerugian. Kemudian PURE pun sama ya, seperti itu. Kemudian untuk valuasinya sudah kemahalan semua, kecuali HARUM. HARUM ini masih ada upside-nya sekitar 27%. Fair value-nya menggunakan rumus yang berbeda mungkin dari yang lain karena memperhitungkan ROE dan juga EPS. Nah ini kita kumpulkan sebenarnya dari data-data laporan keuangan yang kita entry setiap 3 bulan sekali. Ini ada beberapa juga yang belum melaporkan sekitar berapa nih. Ada 55 emiten yang belum lapor ya. Dan juga ada readminya bagaimana membaca laporan rekapan ini. Jadi ini bisa menjadi dasar kita untuk menentukan keputusan apakah secara fundamental saham ini menarik atau tidak. Nah ini saya buat setiap 3 bulan sekali dan teman-teman boleh cek nantinya di deskripsi tentang FIRE RECAP ini. Itu saja mungkin konten saya di emiten-emiten yang berkaitan dengan nickel. Terkait dengan emiten yang berkaitan dengan nickel apagini. Semoga bermanfaat dan tetap gunakan money management dengan baik. Juga nanti mungkin boleh ditanyakan ke Kang Adi terkait dengan analisis teknikalnya. Bagaimana dengan kelima saham ini di hari ini atau di minggu ini potensinya seperti apa. Tetap gunakan FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, dan Money Management ketika menentukan keputusan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang mungkin FATAMA ya. Fundamental Analysis, Technical Analysis, dan Money Management. Ketika kita akan membuka atau kita akan melakukan transaksi perdagangan saham untuk bisa lebih menakar risikonya. Demikian, terima kasih. Salam, investasi amanah, berkabarlimpah. Saya Ma'am Syed dari Sariang Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.